Oke, berjumpa lagi dengan saya, Multiteknik Elektrosiram Banten Saya sekarang mau membagikan ya Membagikan cara bagaimana menguras oli ya, sekaligus menggantinya Ini kompresor dengan kendalanya ya Bunyinya sangat nyaring sekali ya, bunyinya Jadi sekaligus saya akan membagikan caranya aja Untuk menguras oli kompresor Yang sangat nyaring bunyinya Untuk caranya, cara pertama tinggal kita buka aja ininya Tinggal kita balik-balik ya, dimiring-miringkan sajalah seperti ini Sangat mudah sekali Tinggal dimiring-miringkan sampai habis Jangan lupa ya, untuk pentilnya dibuka dulu supaya olinya cepat mengalir Nanti sekaligus saya mau membagikan caranya untuk mengisi oli yang benar ya Untuk mengisi oli yang benar Jangan sampai salah untuk mengisi oli, karena kalau sampai salah nanti akan terbuang olinya Ya, tuh lihat Ini takaran untuk oli dua pintu ya Oli kompresor dua pintu Takarannya seharusnya satu gelas kecil ya Satu gelas aqua kecil, tapi ini ternyata Ternyata dia tidak sampai satu gelas aqua kecil hanya berapa milis saja Adanya Dia karena penyusutan Jadi untuk kompresor dua pintu itu kan panas Jadi oli itu menyusut Jadi sangat wajar kalau olinya berkurang Karena dia menyusut Tuh lihat Cuma segini ya, seharusnya kan satu aqua gelas kecil ya Satu aqua gelas kecil, ini hanya segini Oke, saya akan membagikan caranya untuk mengisinya ya Untuk menambah oli nya yang benar itu seperti apa Silahkan di simak aja ya Ini saya akan membagikan caranya ya Jangan sampai salah ya untuk cara pengisian Kita harus tahu dulu Untuk letak-letak pipanya ya Harus tahu dulu Jadi untuk hisap Kalau kita salah mengisi ya Salah mengisi Maka nanti akan langsung keluar dia oli itu ya Dia langsung akan keluar di saluran output dari sini Saluran press ya Press Ataupun tekan ya Akan keluar Nah olinya Saya menggunakan oli ini Ya olinya Tuh olinya Jadi seperti ini ya Saya akan melakukan pengetesan ya Untuk mengisi oli Kalau kita salah mengisi Salah mengambil jalur Maka nanti akan keluar langsung ya olinya Gitu Ini pipa tekan Ya ini pipa tekan Ya yang ada putih-putihnya nih Ini tekan Ini hisap Ini hisap Ini untuk pengisian treon Dan ini dari jalur ke evaporator Ya evaporator Kalau kita mengisinya lewat sini Jalur evaporator Maka nanti akan terjadi Pembuangan disini Akan langsung terbuang disini ya Itu Oke Langsung saja kita coba Kita sekarang mengisi oli disini dulu ya Saya buktikan Saya buktikan untuk mengisi oli disini Saya buktikan dulu Maka nanti akan keluar dari sini Ya Lihat ya Ini sudah saya celupan ya Oke Sekarang saya akan melakukan Pencobaannya Ataupun membuktikannya ya Kita pasang kabel disini Di overload ya Seperti biasa di PTC ataupun relay Dan yang satunya lagi di Overload Ya Jadi di overload 1 Di PTC ataupun relay 1 Ya Kita colokkan ke listrik ya Nanti akan keluar lewat sini Ya Nantinya Sekarang saya akan menyelokannya Tuh 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 Ya Begitu ya Ya Kalau tidak saya cabut Udah Ya Nanti becek disini sama oli Ya kan Begitu Ya Tuh Wow Olinya kemana-mana saya yang jadinya Jadinya oli nya kemana-mana nih Ya Caranya begitu Itu cara yang salah Ya Jangan diikutin cara seperti ini Jangan diikutin Kita harus mengisi oli nya lewat sini ya Lewat sini Nah Berhubung ini pentil ya Pengisian preon Berhubung ini pentil Saya tidak menggunakan selang ini Ya Karena gak muat tuh kan ya Gak muat Saya menggunakan manifold ya Manifold seperti ini Ya Lihat Lihat Sekarang saya Ini saya masukkan ke sini Pentil Sebentar ya saya tambah lagi oli nya ini sedikit lagi nih ya Biar kelihatan sama teman-teman disini Olinya tinggal dikit lagi punya saya hanya ya Tinggal dikit lagi Tuh Ya Sudahlah gak apa-apa ya buat Membuktikan saja Ini mah Kita hidupkan kompresor Kita tutup yang sebelah sini Ya Kita tutup yang sebelah sini Dan Kita lihat disini Kita lihat juga disini Tekan Oke Langsung ya Kita coba Nah Ini kan bekas yang tadi ya Oleh bekas yang tadi Biarkan saja dulu Ini oleh bekas yang tadi Biar bersih dulu ya Sekarang saya akan menekan disini supaya oli ini bisa masuk kesini ya Saya tekan disini Saya tutup ya Saya tutup sebelah sini Nanti disini habis Lihat Tapi disini tidak terbuang ya Walaupun disini habis Ya walaupun disini habis Tapi disini tidak terbuang Lihat Ya Tuh Ya kan Gak kebuang ya Nah Ya kan Tuh Karena dia masuk ke bagian tabung sini Habiskan Ya Kita habiskan lagi Supaya Yang diselangnya habis Kita tutup lagi Supaya ketarik Supaya yang diselangnya habis Supaya yang diselangnya habis Supaya yang diselangnya habis Ya Tuh Kedenger ya Tetapi dia tidak terbuang kesini ya Tidak terbuang ke pipa tekan Oke Disini sudah habis ya Disini menggulak-gulak Jadi begitu untuk caranya ya Jangan salah untuk memasukkan oli Kalau salah memasukkan oli Kalau salah memasukkan oli Maka nanti akan langsung terbuang Disini ya Kita terus sampai begini Nah Olinya sudah habis Tetapi Dia tidak terbuang Ada di dalam sini Olinya Sekarang kita cek bagian tekan Oke Ini kompresor 2 pintu Ampernya 0,5 Ya Oke Sampai disini saja ya Saya matikan Ini sudah bagus Nanti mau saya pasang Ya Jangan lupa di like and subscribe Ya Untuk bisa mengikuti video-video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari saya Multi teknik elektro Seram Banten Sampai jumpa